Assalamualaikum teman-teman semua Banyak sekali teman-teman yang menanyakan Mas gimana sih cara Nyambungin Sepul ke Pin yang ada di belakang ini Ke soketnya Banyak sekali yang nanya karena Memang tidak semua Mikrofon walaupun itu Teman-teman beli dari Toko Itu sambungannya benar Dari pabriknya belum tentu sambungannya benar Terutama mikrofon-mikrofon yang KW Atau yang kurang berkualitas Dan tentunya nanti kita akan Dengerin perbedaannya apa Kalau sambungannya benar dan kalau sambungannya Salah Jadi pin XLR itu isinya kan 3 ya Pin 1, pin 2, dan pin 3 Sedangkan 10 nya itu cuma 2 Kabel atau 2 terminal doang Gimana cara nyambungnya Kok 3 lawan 2 Kemudian kalau salah sambung Apa efeknya Langsung aja gak usah banyak intronya Kita coba langsung ya Disini saya Sudah siapkan Mikrofon KW Dari Sur ya Ini bukan mikrofon asli Teman-teman bisa lihat Kalau mikrofon asli ini bisa diputar ya Sisi Belahannya ini Jadi kayak ini kan Bisa dilepas dari sisi sini Sur juga sama Yang Ori Ini bisa dilepas Nah Kalau yang KW ini Ini gak bisa Jadi ini cuma Hiasan doang Gak bisa diputar Ini berarti KW ya Oke Kita coba Dengerin Suaranya seperti apa Kalau pakai mikrofon ini Jangan lupa Jadi seperti itu Itulah efeknya Kalau Kabelnya Ini Pin nomor 1 Belum disambungin ke body Jadi kalau kita gunakan Mikrofon-mikrofon yang kurang berkualitas Akan timbul noise yang sangat parah Kemudian mas Kalau di tempat saya kok Mikrofonnya dipegang Atau Ini Berdecit Nah itu Karakter dari Sound systemnya Ada yang berdecit Ada yang Noise-nya Hum atau nge-ground Seperti tadi Gereng gitu ya Itu macam-macam Ada yang Dipegang Cuit Nah berdecit itu sama Jadi kebocoran sinyal Sekarang kita akan coba Mikrofon XM 8500 Kira-kira Parah gak Noise-nya Kita cabut Bagus ya Ternyata dengan mikrofon ini Suaranya bagus Banget Gak ada noise Penyebabnya apa? Yuk kita Bongkar rahasianya Jadi disini teman-teman Perbedaannya adalah Cara penyambungan Cara penyambungan yang salah Akan menyebabkan Suara noise yang parah Bener Oke kita bongkar aja Kira-kira Yang salah Apa disini Ini kemarin Sudah kita ganti Spool-nya ya Cuman Disambungan belakangnya Ini belum kita Rubah Sehingga Kalau kita sambungin Ke sound system Yang profesional Akan timbul Suara seperti itu Ya Ini kalau kita Ngomong sound system Yang profesional ya Yang XLR-nya Isi 3 Karena nanti Ada juga yang Sound system Yang sudah di Modif-modif gitu ya Oke Jadi seperti ini Ini permasalahannya Kalau 10 Kesambung ke sana Memang cuma 2 kabel Teman-teman Ya 10 itu Keluarnya cuma 2 kabel Seperti ini Ini udah oke Gak ada masalah Yang jadi masalah Adalah yang disini Disini yang masalah Ini akan saya Fokusin sebentar Oke teman-teman Perhatiin betul-betul Disini Yang disambung Sisi kanan Dan kiri Doang Sisi kanan Dan kiri Kita lihat Terminal berapakah itu Jadi yang disambung Pin nomor 1 Dan pin nomor 2 Wah ini teori Dari mana ini Ngamur banget ini Ini Masih bawaan Dari Sananya ya teman-teman Saya belum merubah Ini masih bawaan Dari sana Teman-teman Kalau beli cek ya Cek Mas ini cara bongkarnya Gimana Oh iya Cara bongkarnya ya Cara bongkarnya ini Sangat mudah Cuman kalau teman-teman Gak tahu Ini gak bisa Dicopot ya teman-teman Oke Kita ulang ya Cara bongkarnya adalah Ini saya kembaliin ke awal Seperti ini ya Jadi Mikrofon itu Pin XLR Atau soket belakangnya ini Ada Sebuah Baut Atau mur Saya Lupa namanya Ini mur atau baut sih Pokoknya ini ya Kita gunakan obeng kecil Minus Seperti ini Terus Mutarnya Jangan salah Diputarnya Kalau Ngendorin kan Biasanya diputar Berlawanan arah jarum jam ya Cuman Kalau mikrofon beda Kalau dikendorin Berlawanan arah jarum jam Dia malah ngencengin teman-teman Malah seret Jadi diputarnya Searah jarum jam Agar Si baut ini Masuk ke dalam Masuk ke dalam Jadi Gak ngunci Nguncinya malah Kalau diputar Kesini Diputar ke kiri Atau berlawanan arah jarum jam Dia Ngunci Ngendorinnya Diputar searah jarum jam Gitu ya Terus siapin juga Tang atau Pinset untuk Menarik ininya Karena Ada di dalam Oke Seperti ini ya Nah Ini adalah salah Ini tadi Ini tadi Bautnya Jadi kalau Kalau teman-teman Mau buka Ini harus Dimasukin ke dalam Kalau ngencengin malah Dia Dikeluarin Seperti ini Ini ngencengin Ini ngendorin Oke Sekarang Ini adalah Sambungan yang salah Merah di Dua Dan hitam di Satu Yang benernya Gimana mas Yang benernya Merah di Dua Dan Hitam di Tiga Ada juga Mikrofon yang Dibalik Fasanya Jadi Merahnya di Tiga Hitamnya di Dua Nanti tergantung Dari Preamp Dari mixer Teman-teman Dia Fasanya itu Dibalik Atau Tidak Kemudian Jadi Yang utama Adalah Sepul itu Nyambungnya Kesini Sepul itu Nyambungnya Di Dua Dan Tiga Sepul itu Nyambungnya Di Dua Dan Tiga Terus Nomor Satunya Ke mana mas Nomor Satunya Ke Bodi Ke Bodi Mikrofon Nah Tapi kan Ini Plastik Gimana Nyambunginya Disambung Kemana Si Bodi Ini Jadi Nanti Bodi Ini Disambung Kesini Teman-teman Jumper Aja Gitu Doang Iya Gitu Doang Ini Dijumper Doang Karena kan Gak ada Kabel Dari Bodi Kesini Nah Yang Menyambungkan Bodi Ke pin Satu Nanti Adalah Si Ini Baut Ini Baut Ini Nonjok Keluar Kena Bodi Tadi Kena Bodi Ini Akhirnya Nyambunglah Pin Satu Dengan Bodi Jadi Gitu Doang Ini Dijumper Kesini Terus Ini Merah Kemudian Ini Hitam Nomor Tiga Yang disini Hitam Oke Kita coba Solder Dan kita Dengerin Hasilnya Seperti Apa Oke Sambungannya Sudah Kita Rubah Teman Teman Jadi Teman Teman Bisa Lihat Disini Sambungan Yang Profesional Ini Kabel Hitam Atau Negatifnya Masuk Ke Pin 3 Pin 3 Ada Disini Kebalik Pin 3 Ini Pin 3 Ini Masuk Ke Warna Hitam Betul Warna Hitam Kemudian Merah Ini Solderan Aslinya Jelek Banget Belepotan Ini Warna Merah Pin Nomor 2 Standar Warna Merah Pin Nomor 2 Kemudian Nomor 1 Kemana Mas Nomor 1 Teman Jumper Aja Kesini Udah Gitu Doang Oh Jadi Gitu Ya Berarti 1 2 3 Semuanya Kepake Betul Semuanya Kepake Ini Saya Geser Dulu Soldernya Panas Nah Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Pasang Masukin Lagi Boleh Dipelintir Terus Masukin Sebentar Kita Perintir Dulu Agar Gampang Masuknya Nah Kita Dorong Kita Kencengin Kencenginya Ingat Dia adalah Berlawanan Arah Jaru Jam Seperti Ini Oke Perhatikan Udah Keliatan Bautnya Mur Apa Baut Baut Kok Saya Jadi Lupa Boat Enat Kebiasaan Pake Bahasa Inggris Nah Sudah Kenceng Kalau Teman Teman Belum Yakin Tambahin Dikit Kalau Obengnya Kecil Kayak Gini Biar Nempelnya Pasti Dengan Bodinya Nempel Banget Gitu Oke Sekarang Mikrofon Ini Mikrofon KW Ini Akan Menghasilkan Suara Dan Kejernihan Setara Dengan Mikrofon Original Sekarang Saya akan Coba Pasang Dia Di Kabelnya Kita Lihat Apakah Bener Dan Ternyata Bener Teman Tidak Ada Gereng Lagi Tidak Ada Berdecit Ataupun Noise Ground Gereng Suaranya Sudah Jernih Jadi Caranya Seperti itu Caranya Sangat Gampang Sekali Teman Teman Bisa Praktekin Sendiri Di Rumah Jadi Kalau Teman Teman Memiliki Mikrofon Dengan Kasus Atau Masalah Serupa Ada Noise Gereng Dan Sebagainya Pastikan Ujung Belakang Dari Mikrofon Ini Disolder Dengan Benar Sambungannya Adalah Pin 2 Kabel Warna Merah Dispul Kemudian Pin Nomor 3 Di Warna Hitam Atau Negatif Sepulnya Dan Pin Nomor Satu Disambung Ke Lidah Baut Ini Nanti Mikrofonnya Tidak Akan Ada Noise Jadi Kedua Mikrofon Ini Sekarang Menghasilkan Suara Yang Sama Sama Bersih Tidak Ada Gereng Gereng Lagi Nah Seperti itu Tipsnya Teman Teman Buat Teman Teman Yang Belum Tahu Semoga Ini Bisa Menjadi Pencerahan Dan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Yang Ada Di Bawah Apabila Masih Menyala Merah Kita Akan Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Kalau Ada Pertanyaan Seperti Biasa Jangan Sungkan Untuk Ketikan Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Akhir Video Kali Ini Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima